Halo mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membuat bahan pelampung lilit mas bro Dan ini bahan yang sudah saya bubut Ini ukuran 4 cm mas bro dan diameternya kurang lebih 1,1 cm Dan untuk yang ini panjang bahan 7,5 cm mas bro Diameternya sama Oke mas bro, langsung saja kita ke proses pembuatannya mas bro Simak sampai habis, jangan di skip mas bro karena sangat menarik Dan biar tidak gagal paham mas bro Nah ini bahan sudah saya siapkan mas bro Ini panjang bahan 7,5 cm dan diameternya 1,2 cm mas bro Untuk membuat pelampung biar sama rata diameternya mas bro Biar sama kita harus pakai alat cetak Jadi nanti kita mudah untuk bubutnya dan ukurannya itu bisa rata mas bro Dan kuncinya nanti kita buat lubang tengahnya itu harus tepat Tepat di tengah mas bro Biar besar-kecilnya pelampung itu sama waktu kita bubut Nah ini mas bro Kalau buat lubang pas di tengah nanti akan seperti ini mas bro Berputar dan bisa bergoyang Ini berputar ini mas bro Kemudian sebelahnya juga mas bro Nah ini akan berputar Nah ini pas di tengah mas bro Untuk mengeceknya itu sangat mudah sekali Kita masukkan kemudian kita lepas mas bro Kalau ini berputar tidak goyang Berarti ini pas tengah ya mas bro Dan biar mudah kita waktu untuk bubut Kita membuat lubang ini mas bro Ini harus lebih kecil dari asnya ini mas bro Untuk asnya saya pakai as karbon dari ujung curan tekek mas bro Untuk ukuran asnya bisa disesuaikan nanti dengan fibernya yang mau dipakai mas bro Ini saya pakai ukuran 1,3 mas bro Nah ini mas bro Ini kalau kita buat lubangnya pas tengah ini nanti putarannya akan stabil dan tidak bergoyang mas bro Jadi kita bisa membuat ukuran pelampung itu Jadi kita bisa membuat ukuran pelampung itu rata mas bro Jadi amaternya bisa rapi Oke buat teman-teman yang baru belajar bubut pelampung itu bubutnya tipis-tipis aja mas bro Kemudian atasnya mas bro Kemudian ratakan dengan amplas ini saya pakai amplas 500 mas bro Amplas kertas Cara pengamplasan juga tidak boleh terlalu ditekan Karena ini putarannya sangat kencang mas bro Kalau terlalu ditekan nanti bisa meleleh mas bro Atau jadi kasar pelampungnya Jadi kita tempelnya tipis-tipis Oke dan ini hasilnya mas bro Sangat mudah sekali Nanti tinggal kita masukkan fibernya Oke kita coba sekali lagi mas bro Mudah-mudahan tutorial ini mudah dipahami mas bro Untuk bagian bawah ini bubuknya jangan terlalu cepat mas bro Pelan-pelan aja karena ini tanpa lem ya mas bro Jadi mudah rusak mas bro Zatap tak poder membuatnya mas bro Untuk membuatnya biasanya中国nya Tidak ukipmati Tidak untuk mengubungnya Kalau lebih seperti ini Ketmen . Ini pan sangat mudah sekali mas bro dan ini hasilnya mas bro ini tinggal kita pasang fibernya untuk ukuran fiber bisa sesuai selera aja mas bro kalau teman-teman mau beli nanti saya kasih link di deskripsi untuk ukuran sesuai permintaan aja mas bro saya bisa bubut ini ukuran 4 cm mas bro diameternya antara 1,1 sampai 1,2 cm mas bro yang ini juga sama diameter 1,1 sampai 1,2 mas bro untuk panjangnya nanti teman-teman bisa sesuaikan link pembelian saya tulis di deskripsi mas bro oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati